Halo, apa kabar? Halo semua, semoga kalian sehat selalu ya. Kalau di episode sebelumnya, saya berhasil masuk Ecuador dari Peru. Nah, di video kali ini, mari kita eksplor Ecuador. Setelah ninggalin Peru, berasa banget transisi alamnya dari gurun pasir berubah jadi area hijau. Selain pohon mangga dan jagung, bahkan saya bisa melihat perkebunan pisang di sini guys. Terima kasih telah menonton! Di tol ini kita kempes ban guys. Gak tau kenapa. Jadinya saya mau ganti ban dalam yang heavy duty aja. Hari kedua di Ecuador, dapat oleh-ole nih kempes ban dari jalan tol. Karena malas ganti ban dalam, jadinya aku suruh anak kampung sini aja yang bawa banku ke tukang tampal ban. Ini kita dari Santa Rosa menuju Guanaju. Ban Gumpes. Di tol ini sama Roberto, dia bantu saya tampal ban. Mantap. Sudah bagus sekarang. Karena udaranya panas, 33 derajat sekarang di Ecuador. Dan di hari itu juga, saya bakalan riding sejauh 200 km menuju Guayaquil. Sebagai kota dengan populasi terbesar di Ecuador. Di Guayaquil, saya udah ditunggu nih sama Daniel yang mau ngajak ngopi bareng. Daniel adalah biker Ecuador yang udah keliling dunia dengan motor kesayangannya nih guys. Sama biker asal Ecuador yang jadi biker pertama yang keliling dunia ya. Waktu tahun 2012 namanya Daniel. Cuma sayangnya waktu itu gak sempat masuk ke Indonesia karena dari Singapura langsung lompat ke Australia. Jadi mudah-mudahan Daniel bisa balik ke Indonesia dan bisa kita tunjukkan persona Indonesia biar keren. Nah, bagai aprecia si. Ini adalah Kachilixen Matandania, tempel bandera Ecuador. Di Winsil Africa Twin. Please. You are welcome from my country. Bienvenidos al Ecuador. Y yo voy a ser el primero en poner esta calcamonia aqui. En honor de que nos visitan. Ahora tiene que estar. Uy. Salud. Thank you, my friend. Okay, ini di Ecuador ada yang jual rambutan guys. Ini. 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 Berapa? 5 dolar. Satu kereceki ini sekitar 4 kilo kali ya. 1 dolar. Di sini. Terima kasih. Ini. Terima kasih. Dan dari Guayaquil, petualangan saya lanjutkan menuju Ambato. Bakalan melewati daerah pegunungan nih. asli alam dan atmosfer di jalur ini berasa kayak riding di Indonesia perjalananku menuju Ambato ini guys masih pagi sih cuma karena saya masih pagi cuma terboda sama yang ada di belakangku ini ikan bakar cuma aku tadinya sama mbaknya disuruh goreng aja deh jadinya sarapan udah kayak makan siang aja ini sambil ngopi disini di warung ini mirip-mirip mirip-mirip mau ke jalan ke Bedugul nih mulai nanjak-nanjak mulai adem-adem ini guys sarapanku nih pakan goreng gak tau nih gue rame kan ya bukan nila aku kurang tau persisaku nih yang penting mantep pokoknya fresh ini ada pake pisang goreng juga di Ecuador banyak pisang loh sama kakao aku selamat menikmati jagung ini cuma ditaruh garam mantap enak banget ini di ketinggian 4000 kali ya temperaturnya 12 derajat nih singin makanya orangnya pake jaket tebal gini pipinya sampe merah-merah sayangnya gunung Cimboraso diselimuti kabut tebal jadi gak bisa ngeliat full puncak gunung ini yang berselimuti salju selamat menikmati dan lagi-lagi perjalanan dari Ambato menuju Kuito disambut cuaca mendung jadinya gak bisa menikmati pesona gunung Koto Paksi yang keren karena separuh gunungnya ketutup salju nih guys ini perjalanan lagi menuju Kuito yang dijalani tau ya kira-kira lagi 50 km lah nyampe di Kuito tiba kabut grimis eh temperaturnya drop jadi 12 derajat salah satu yang ditawarkan pagi ini malah cuma mau tadinya cuma mau berhenti ngopi tapi menarik juga nih katanya American breakfast dan tibalah saya di ibu kota Ecuador Kuito melihat geografis kota ini yang cuma bersebelahan dengan pegunungan Andes tepatnya di sebelah barat dan berada pada ketinggian 2850 meter di atas permukaan laut jadinya Kuito menjadi ibu kota tertinggi kedua di dunia setelah lapas di Bolivia Ecuador ini sendiri menjadi negara yang unik yang pernah saya kunjungi negara ini walaupun kecil tapi hampir memiliki semua unsur yang ada negara ini memiliki pantai punya kawasan pegunungan termasuk pegunungan Andes punya kawasan hutan di hutan Amazon punya gunung-gunung berapi yang bersimuti salju dan bahkan memiliki daerah kepulauan di kepulauan Galapagos dan saya gak mau terlewatkan momen memijakan kaki di garis Ecuador kebetulan lagi berada di kota Kuito nih karena nama Ecuador juga diartikan dalam bahasa Spanyol Katolistiwa jadi tunggu apa lagi saya langsung gas ke Ciudad Mitad Del Mundo atau kota tengah dunia oke Francis gak jauh dari pengenapan kita ini bagian utara dari Kuito sekitar 14 km ada tubuh katolistiwa orang sini mau jemputnya ini adalah city in the middle of the world katanya ya itu loh Mitad Bel Mundo itu tubuhnya yang itu sih cuma kalau saya googling-googling ini sebenarnya bukan disitu tapi bergeser beberapa meter ke arah dalem di dalam museum sebenarnya itu titik setelah diukur pakai GPS mungkin waktu dibangun itu belum ada teknologi GPS kali ya jadinya kurang akurat Kuito ini sendiri menjadi kota paling tinggi di dunia yang dilewati garis Katolistiwa karena letaknya yang tinggi dan lokasinya berada tepat pada 0 derajat latitude menjadikan tempat yang saya berdiri ini sebagai tempat yang memiliki kecepatan rotasi bumi paling kencang dan juga tempat ini menjadi tempat yang jauh dari inti bumi saya bisa saja lebih ringan 1 kg berdiri di sini dibandingin di tempat lain di bumi ini selamat menikmati ok tempat menikmati ok tempat menikmati apa yang menikmati tentang physics do you like the physics maybe or the science so guys but in this moment I am going to talk about to the Coriolis the Coriolis forces or Coriolis effect ok look at that by the rotation of the earth all of the time the planet produce the forces the name of both forces in physics are centrifugal and centripetal forces the centrifugal start from the meter toward the poles and centripetal come back when those forces crash in the water and wind in that area for example here in all of the Caribbean part United States hurricanes and tornadoes but if you are going to Australia in the southern part of Australia cyclones and typhons ok but those phenomena is spinning in different directions in the north is spinning in one way but in the southern is spinning in the other way ok but in the middle of the world we don't have we don't have those disasters yes but the scientific explanation about that reason ok shear on the equator it's for the fast movement of the earth in that area the rotation of the earth is really intensive guys but the reason when that forces came here just never crash just came here change the way and produce down the other for life ok but here we have another disaster you know, volcanoes or earthquakes yes ok terrible one, two, entry let me pull the plot ah, look at the surface, look at the surface no, spin surface yeah just falls straight down indicator now, follow me to the south and let me show you how work will be faster come here surra, south surra, muy bien welcome welcome to the south hey cyclin cyclin in the southern part spinning very nice spinning to the right direction alright now, follow me to the north and let me show you oops oh ah it's here yes interesting interesting so guys welcome to the okay thank you And remember in the middle of the word gravity is less Here we lose weight Here we lose 1 kilo less In that row egg But here in the head of the male It's on a row egg guys Because when you try to experiment You're gonna feel the heaviest part of the egg The egg, right? Now the egg falls And can centrate on the bottom part Now let me show you The position of the body is really important One foot in each hemisphere Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan teman-teman, ini di depan saya ini adalah perempuan saya Oke? Anda perlu menjelaskan tangan tapi langsung langsung dan Anda bisa melakukan Oke? Jadi teman-teman, ini adalah percayaan Anda Anda perlu mencoba ya Ya, Anda sempurna! Ya, Anda melakukan itu! Bagus! Kalau sudah berhasil seimbangin telur di atas paku, baru dikasih sertifikat sudah pernah mengunjungi Garis Katulistiwa di Quito Yeay! Thank you! Egg Master! Official Egg Master Oke? Oke, guys! Oke, guys! Sekarang sudah selesai tour saya di Garis Katulistiwa Sekarang saya mau balik ke Quito Bro Ronaldo ini yang mengait dan memberikan informasi banyak tentang keunikan-keunikan di Ecuador dan juga Garis Katulistiwa dan bagian dari suku yang pernah tinggal di Amazon mulai dari rumah adatnya sampai cara hidupnya mereka Terima kasih telah datang Terima kasih telah datang Terima kasih telah datang Oke, balik ke motor Dari RBNB kita di Kansalan Kansalan bagian utara Quito Oh, ownernya mau minta kenang-kenangan tanda tangan di baju bolanya Ecuador Wih! 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 Bandera! I hit? Yes! Oh! Ini apa yang kamu suka? Wih! Mantap! Thank you! Thank you! Nah, di kota Quito ini ada warung Indonesia jadi bisa terobati nih rasa kangen sama masakan Indonesia Rumba pun diparkir di dalam restoran istimewa banget nih Selamat sore Pak Selamat sore Pak Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang antara Real sama apa yang di Youtube beda ya Pak karena sekarang baru buka Tengok dan Jack baru juga jadi kurus nih Adam iya iya terus seneng nih selamat datang ya di Quito, di Ecuador iya memang iya dia yang ada yang ada Si rumba Dan acara makan malam ini di warung Indonesia makin spesial karena dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Ecuador, Pak Agung bersama istri Bu Rani, dan staff KBRI Kuito juga ikut hadir nih. Dan sebelum acara makan malam dimulai, ada semputan tarian daerah nih, ada tarian Jaipongan. Dan tarian rantak Minangkabau. Anyway, yang nari rantak Minangkabau ini dibawakan oleh orang Ecuador yang belajar kesenian di Indonesia. Wih, keren nih, bikin suasana makin meriah. Dan acara makan malam itu pun harus selesai sebelum jam 9 malam, karena masih ada jam malam nih di kota Kuito. Ini saboyado nih guys, ini mbaknya membawain piring satu. Oke, mangkok. Campur kripi pisang. Nyata cara makannya gini guys. Ini sarapan doang nih, udah kayak makan siang kita mirip soto. Mirip soto nih. Isinya ini ikan tongkol sama singkong. Biar lebih nikmat kita taruh ini. Jodok nipis. Mantap. Jodok nipis. 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 Mumpung cuaca cerah nih, weekend ini saya jalan-jalan dulu di taman kota terbesar di Kuito. Lumayan juga nih jalan-jalan di sini karena udaranya tipis, jadi ngos-ngosan, mirip kayak jalan dilapas waktu itu. Awalnya ada peraturan jam malam di sini, dan publik area seperti taman ini ditutup untuk umum. Dan baru-baru ini, pemerintah di sini mencabut peraturan tersebut. Jadinya banyak warga yang kembali melakukan aktivitas seperti olahraga dan nongkrong di taman Karolina ini. Ini di taman kota juga ada semacam kolam ya. Nih kolamnya karena bisa dimanfaatkan jadi hiburan rakyat, main bebek-bebekan sama ala-ala apa namanya kalau di Itali itu, Spenesia katanya. Ada gondolanya soalnya. Dan yang terpenting sih bersih nih ya, mereka juga kebersihan. Itu yang nomor satu dilihat apapun jadi kelihatan indah. Mantap. Kita main game di sini, satu mau nembak-nembak, tiga peluru satu dolar. Aku lagi share 10 dolar, cuma susah banget ternyata padahal dekat. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita lanjut eksperti. Pertama saya mampir di Basilica del Foto Nasional. Wih mega banget gereja ini. Nah ini kita udah di sejajar dengan atap utama dari Basilica del Foto Nasional. Rinding guys. Tapi kalau udah disini, apa salahnya kita nggak coba ya. Jarang-jarang loh. Ada gereja atau Basilica tua kayak gini terus ngizinin pengunjungnya bisa masuk sampai di area-area kayak gini nih. Nah itu bagian depan Basilica nya atau gereja yang kita di tower bagian selatan dan udah sama sejajar dengan tower jamnya jadinya. Naiknya yang merinding nih tangganya. Aduh, mau turun ini lumas guys. Aduh, naik aja susah, turun makin susah. Lemes nih. Aduh, lemes nih dengkul. Wuh, harus berani. Kita di Panesio abis makan siang. Dan kita mau ke patung Bunda Maria yang ada di paling puncak. Jadi inilah kota Kuito ya, dilihat dari kepinggian. Keren banget. Terima kasih telah menonton! Habis itu lanjut hunting souvenir unik di pasar artesanal. Pada kesempatan lainnya di Kuito, saya dapat undangan makan malam lagi nih guys. Sama keluarga Bu Tia asal Indonesia dan suaminya asal USA yang udah domisili di Ecuador. Bersama bocah kecilnya yang imut, Lanika. Aku udah makan buah. Ngomong deh, ngomong. Halo, nama aku Lanika gitu dong. Halo, nama aku Lanika. Wih, dan spesial malam ini kita makan malam berasa kayak di Indonesia. Iya, ada tempe menduan, orek tempe, semuanya Indonesia. Apa namanya kan, teri ya? Teri Medan. Tapi itu bukan dari Medan, terinya dari Thailand. Karena kita waktu pindahan berangkatnya dari Thailand. Belum sempat balik ke Indonesia kan kemarin. Karena, apa, covid. Halo. Oke, kita mau melakukan swab test dulu nih di Kuito, sebelum menuju Polombia. Wah, ini nih. Yang jemput kita udah datang. Oke guys, ini mau PCR test lagi nih di klinik di Kuito. Udah dipanggil nih. Dan di Kuito ini saya melakukan test PCR lagi, guna melengkapi persyaratan buat menuju negara selanjutnya. Ini di Kuito saya mau potong rambut, terakhir potong rambut di Asusium, Paraguay. Sudah selesai kita potong rambut. Mantap. Biasanya hari Jumat, di halaman belakang KBRI Kuito selalu diadakan senam pagi bersama. Saya ikut nih senam poco-poco, biar lemesin otot-otot dulu nih guys, sebelum touring dilanjutkan. Salam dari KBRI Kuito. Oke nih, kita pagi-pagi, hari Jumat pagi, ini memang selalu diadakan senam pagi. Lagu poco-poco, lagu memere, kira-kira tadi kita habisin 5 lagu dari halaman belakang kardari ini. Tadi udah habis senam pagi kita, lumayan pecah keringat juga. Apalagi pemotor guys saya memang butuh fisik dan stamina yang kuat ya. Jadi senam pagi membantu nih. Sarapannya, pisang ijo palu putung. Ini guys keseruan di halaman utama KBRI Kuito. Sampai padu bus, nyobain montornya saya nih. Dan tiba waktunya melanjutkan petualangan. Bertempat di halaman depan KBRI Kuito, dilepas oleh dota besar KBRI Kuito Pak Agung bersama istri. Dan seluruh staff KBRI Kuito juga ikut melepas petualangan real story ke destinasi selanjutnya, Kolombia. Dan kita semua seberdoa semoga dalam menyelesaikan ekspedisi pasisi ini, Pak Marlo dan Budilis tidak pernah telah untuk menginformasikan dan menjelaskan mengenai jenis-jenisnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Karena tempat saat itu sudah stem keluar dari Ecuador, sekarang mau masuk Columbia. Akhirnya mau nyentuhkan ke Columbia. Sampai jumpa Ecuador! Oke, sampai disini dulu video real story kali ini. Dan bakalan ada video seru lainnya. Ride safe dan salam adventure! Ilegal kayak gini, biar lancar perjalanan ke pebuatan. Nah, disini satu galonnya sekitar 3,7 liter, 30 ribu uang sini. Kurang lebih 88 dolar. 120-an ribu. Terima kasih telah menonton!